Berbuka, politik, industri, kursus, lantau, lantau, lantau. Terima kasih. Ruangan sidang karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. 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 wisudawan dan wisudawati beserta tamu undangan untuk segera memasuki ruang sidang, karena prosesi wisuda akan segera kita mulai terima kasih 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 Senat Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Wisuda Program Diploma Kamis 25 November 2021 dimulai Hadirin dimohon berdiri Senat Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Memasuki Ruang Upacara Senat Politeknik Industri Furniture 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 Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Sanalah aku berdiri, jari batu ini Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air Harilah kita berseru, Indonesia bersatu Jika padamu hidup banyakmu, bangsa ku, rakyat ku semuanya Kanulah jiwanya, bangunlah badanya, untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, nantiku, yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupka Indonesia Raya Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, nantiku, yang ku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupka Indonesia Raya Hadirin dipersilahkan duduk kembali Pembacaan doa oleh Bapak Haji Mufid Kepada Bapak Haji Mufid dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta berkah dan rahmatmu ini, kami keluarga besar Politeknik, Fulicer dan Pengurangan Kayu Kendal beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kehusuan memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan nikmat dan karuniamu yang tak terhingga kepada kami. Serta yang memanjatkan doa, permohonan kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Qadir, ya Allah yang mahkuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu menyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan bangsa kami. Serta kepada para pemimpin kami, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintahmu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-laranganmu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertakwa dan balik bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, jadikanlah institusi politeknik industri furniture dan penggunaan kayu kendal ini menjadi institusi yang engkau ridhoi, menjadi wadah tempat kami mengabdi dan beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah yang maha mengabulkan, pada hari ini kami keluarga besar politeknik furniture dan penggunaan kayu kendal mengadakan upacara wisuda dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di politeknik furniture dan penggunaan kayu kendal menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan begal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun anak-anak bangsa di muka bumi pertewi tercinta ini sehingga terwujud manusia yang berkualitas, mandiri, berkarakter mulia, serta bertakwa kepadamu, ya Allah, ya Allah, kaburkanlah permohonan kami ini Amin, 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 ya Rabbil Alamin Rabbana antina fit dunya khasana wa fil akhiruti khasana tawakina ala banar wa dhukinal jenna da ma'alam beror ya aziz yang gufar, ya Rabbil Alamin birohmantika, ya Rahman rohimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Sanat akan membuka Sidang terbuka Senat Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Dalam rangka Wisuda Jenjang Diplomatika Ahli Madia Lulusan Tahun Akademik 2020-2021 Secara resmi Dibuka Menyanyikan Mars Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Sebenang Sipitas Akademik Dibuka Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Dibukaan Dibukaan Berkompetensya Dibukaan 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 Orang Badia Selamat Dibukaan ini Dibukaan Di mana Indonesia Terima kasih. 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 Sejahtera untuk kita semuanya Pertama-tama puji dan syukur Marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya Sehingga pada hari ini Kita dapat menghadiri Sidang terbuka senat Dalam rangka wisuda perdana Wisuda yang pertama kali Politeknik industri furniture dan pengolahan Kayu kendal yang bersifat Ringkas dan sederhana ini Selawat serta salam Marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Beserta keluarga dan sahabatnya Yang kita nantikan syafaatnya Di yaumil akhir Ibu dan Bapak yang saya hormati Perkenankan saya mewakili Sivitas Akademika Politeknik industri furniture Dan pengolahan kayu kendal Menyampaikan selamat datang Dan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan Yang telah berkenan menghadiri Pada acara pada hari ini Merupakan kehormatan bagi kami Bapak Ibu berkenan hadir Di acara kami pada pagi hari ini Hadirin yang kami hormati Perkenankan kami menyampaikan laporan Pelaksanaan kegiatan wisuda pertama Mahasiswa Angkatan 2018-2019 Politeknik industri furniture Dan pengolahan kayu kendal Sebagai berikut Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis tanggal 25 November 2021 Dalam rapat senat terbuka Politeknik industri furniture Dan pengolahan kayu Akan diwisuda sebanyak 87 orang Calon wisudawan wisudawati Jenjang pendidikan diplomatiga Program studi Teknik produksi furniture 28 orang Desain furniture 26 orang Dan manajemen bisnis industri furniture 33 orang Politeknik industri furniture Dan pengolahan kayu kendal Pada wisuda pertama ini Meluluskan 87 orang lulusan Yang sebagian besar Telah bekerja Di sektor industri furniture Di wilayah Jawa Tengah Maupun di luar Jawa Tengah Bahkan di luar Jawa Pada saat ini Data yang sudah diterima Bekerja sejumlah 70 lulusan Atau 80,45 persen 80,45 persen lulusan Sudah diterima bekerja Di industri furniture Dan 17 lulusan Sedang melalui proses Rekrutmen Di berbagai perusahaan Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini Kami juga mengucapkan selamat Kepada wisudawan wisudawati terbaik Yaitu yang pertama Medita Putri Pramesti Dengan IPK 3,90 Dari program studi Manajemen Bisnis Industri Purnijen Yang kedua Albertus Aditya Pramudita Dengan IPK 3,82 Dari program studi Desain Purnijen Dan yang ketiga Isa Afkarina Dengan IPK 3,74 Dari program studi Teknik Produksi Purnijen Kepada wisudawan terbaik Semoga apa yang telah diraih Dapat dipertahankan Dan ditingkatkan Di masa yang akan datang Hadirin yang kami hormati Politeknik Industri Purnijen Dan pengolahan kayu kendal Merupakan satu-satunya Politeknik Negeri Bidang Purnijen Di Indonesia Yang baru mulai Melaksanakan proses pendidikannya Tahun 2018 Yang salah satu Perintis pendirinya Adalah Bapak Dr. Andes Mujiono MN Yang saat ini Berkenaan hadir Beliau adalah Perintis pendiri Politeknik ini Politeknik ini Salah satu Politeknik Di bawah naungan BPSDMI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Proses pembelajaran Pada Politeknik Industri Purnijen Dan pengolahan kayu Telah menerapkan Dual Sistem Dengan jadwal Belajar Sistem Blok Kurikulum berbasis SKKNI Dan dengan praktek Industri Dilaksanakan sejak Tahun pertama Semester kedua Dilanjutkan Semester 4 Dan 5 Sehingga setiap tahun Dilaksanakan Praktek Industri Masing-masing Empat bulan Dan total Prakerin Satu tahun Atau 12 bulan Pada pelaksanaan Proses bisnis Politeknik Didukung oleh Berbagai pihak Antara lain BPSDMI Yang dalam hal ini Mendukung seluruh Kebutuhan Anggaran Sarana-prasarana Mesin Peningkatan Kualitas SDM Dan sebagainya S4C Mendukung dalam Proses penyusunan Kurikulum Kerjasama Industri Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar Layouting Workshop Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Dan sebagainya Komite Politeknik Industri Furniture Dan Pengelolaan Kayu Kendal Mendukung dalam proses kerjasama dengan industri-industri furniture Yang keempat Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Memberikan dukungan Memberikan dukungan Dalam penyediaan Fasilitas-fasilitas Tempat dan sarana-prasarana Untuk showroom Ruang pamer Produk furniture Berikutnya adalah KIK KIK Membantu Fasilitasi Berbagai hal Terutama dalam Pengelolaan Kunjungan Tamu-tamu Tenan Dan calon tenan Ke Politeknik Industri Furniture Dan Pengelolaan Kayu Kendal Serta Fasilitasi Kerjasama Industri Dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak Politeknik ini dapat melaksanakan tugas dengan lancar Dan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan industri Hadirin yang kami hormati Pada kesempatan yang berbahagia ini Izin kami juga akan melaporkan beberapa capaian Yang telah berhasil diraih oleh Politeknik Pendidikan Evaluasi dan pengembangan kurikulum Sudah dilaksanakan dan kurikulum baru Siap diimplementasikan tahun 2022 Pengembangan kurikulum Difasilitasi oleh S4C Dan didukung oleh Industri Furniture Politeknik telah mengajukan lisensi LSP P1 Kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi Dan saat ini Telah pada tahap verifikasi skema Melalui kerjasama BPSDMI dan S4C Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Telah melakukan pelatihan dan uji kompetensi Untuk asesor kompetensi Saat ini sudah ada 8 orang dosen Poli Purneka yang lulus sebagai asesor kompetensi Selanjutnya uji kompetensi mahasiswa Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Untuk tahun ini dilakukan bekerjasama dengan LSP P3 Furniko dan Furnikrap Dan 100% peserta uji kompetensi dinyatakan lulus Kemudian 3 program studi di Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Kendal Telah menerima SK dari BAN PT Untuk akreditasi program studi dengan status baik Serta akreditasi institusi dengan status baik Sesuai dengan SK nomor 895 Garis miring SK Garis miring BAN PT Garis miring Akret Garis miring PT Garis miring 10 Tahun 2021 Tertanggal 12 Oktober 2021 Bidang penelitian dan PKM Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Telah berkolaborasi untuk melaksanakan penelitian Dengan industri dan institusi pendidikan terkait Penelitian yang dilakukan Politeknik Kendal Bersifat aplikatif Dalam rangka meningkatkan kualitas produk furniture Desain dan pemanfaatan limbah furniture Menjadi produk yang bermanfaat Penelitian tahun ini juga telah dilakukan Berupa penyusunan Framework K3 Dalam rangka merespon dampak pandemi COVID-19 Pada industri furniture Prestasi dalam bidang publikasi tahun 2021 Dosen dan mahasiswa telah mempresentasikan Sebanyak tiga judul penelitian di seminar internasional Satu judul di jurnal internasional Dan lima judul di jurnal nasional Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Juga akan mendapatkan sebanyak 17 sertifikat Telah mendapatkan sebanyak 17 sertifikat karya cipta yang diberikan oleh Direkturat Jenderal Haki Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Merupakan bentuk integrasi kegiatan pendidikan yang diimplementasikan atau diterapkan di masyarakat Pada kegiatan PKM, Politeknik ini juga telah melakukan pendampingan kepada beberapa usaha kecil dan menengah Yang berada di Kendal dan di Desa Pucang Magelang PKM yang ditujukan kepada pengerajin furniture Antara lain, Upgrading Teknik Finishing Upgrading Desain Batik Kayu dengan memanfaatkan limbah kayu Pembentukan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa di Desa Secang Pengenalan Pameran Virtual dan Pelatihan Keterampilan Penjualan Secara Daring Pelatihan Basic Drafter Furniture di Jeparah Serta pelatihan aplikasi desain furniture dan pemrograman pemersinan furniture industri 4.0 Kepada guru-guru SMK Negeri 2 di Kendal Di samping itu telah dilakukan juga bantuan pelatihan untuk karyawan industri furniture Workshop Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu yang mempunyai mesin-mesin berkualitas industri Juga telah dimaksimalkan kemanfaatannya Antara lain untuk pembuatan vessel sebanyak 500 unit Yang pada saat pandemi kemarin didistribusikan ke beberapa rumah sakit Puskesmas dan Kabupaten Kendal dan Semarang Produk-produk yang telah dihasilkan antara lain adalah pembuatan meja pegawai Pembuatan meja gambar kemudian beberapa kursi 30 unit untuk kegiatan praktek mahasiswa Pembuatan bench work untuk praktek kerja bangku dan sebagainya Juga telah dibuat prototipe kitchen set untuk showcase industri 4.0 Pada pengembangan industri 4.0, Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Telah mempersiapkan implementasi industri 4.0 dengan melakukan proses development aplikasi mobile scanning QR code Dengan tujuan membangun atmosfer industri 4.0 di kampus Pembelajaran praktek di workshop telah melaksanakan implementasi teaching factory Dimana pada proses pembelajaran menggunakan model product based learning Dengan cara mengintegrasikan standar kualitas industri ke dalam kurikulum pembelajaran praktek Sehingga produk yang dihasilkan oleh mahasiswa sudah memenuhi standar kualitas industri Model pembelajaran ini melibatkan praktisi industri silver expert Dosen-dosen internal serta didukung mesin-mesin produksi yang sesuai dengan mesin industri Selain itu kolaborasi tim teaching factory dengan tim unit produksi Telah memproduksi produk-produk untuk kebutuhan internal kampus Ada beberapa yang sedang dikerjakan Pada implementasi industri 4.0, Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Telah melakukan pengembangan kurikulum atau dakum Dengan tiga program studi yang melibatkan industri Dengan tahapan dakum chart, dakum package, dan penyusunan RPS Kurikulum yang ada pada Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Saat ini telah memasukkan mata kuliah yang menunjang pengembangan industri 4.0 Sebagaimana diamantatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi dan berbagai ketentuan lainnya Setiap perguruan tinggi wajib menjalankan sistem penjaminan mutu internal Untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu Dan pada akhirnya memujudkan budaya mutu Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu kendal Sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi vokasi Sejak dilirikan pada tahun 2018 Telah menjalankan sistem penjaminan mutu internal Dan memiliki unit penjaminan mutu Saat ini Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu telah memiliki 13 orang auditor mutu internal Dan melakukan audit sebanyak dua kali setiap tahun Dan hasil audit dibawa pada rapat tinggian manajemen Pada bidang kerjasama Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Merupakan salah satu dari lima perguruan tinggi yang mendapatkan pendampingan Dari Swiss Contact yang ditunjuk oleh pemerintah konfederasi Swiss Melalui program S4C atau Scale for Competitiveness Dalam hal pengembangan kurikulum, hubungan industri Penyusunan rencana strategis, layout peralatan Dan beberapa pendampingan lainnya Seperti sistem penjaminan mutu dan akreditasi Saat ini Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Telah menjalin kerjasama industri Yang telah dilakukan oleh Politeknik saat ini Telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 57 industri Kemudian delapan kampus lainnya Dua diantaranya di luar negeri di Swiss Bern University dan satu perguruan tinggi di Malaysia Tun On University Kemudian kerjasama dengan satu balai Enam unit pendukung, dua instansi pendukung Empat asosiasi dan dua konsultan Ada pun kerjasama yang dilakukan meliputi kerjasama Dalam pelaksanaan praktek industri Penyediaan dosen industri joint research Pelaksanaan teaching factory Pengembangan kurikulum Dan penyerapan lulusan Selanjutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati Prestasi mahasiswa Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami sampaikan beberapa prestasi yang sudah diraih oleh para mahasiswa Yang pertama juara dua karya terfavorit Furniture Design Exhibition Volume 1 Tahun 2020 Atas nama mahasiswa Mosa Malika Safrina Dari program studi desain furniture Juara dua Sea Generation Business Plan Competition Tahun 2020 Atas nama mahasiswa Mosa Malika Dari program studi desain furniture Juara satu karya terfavorit Furniture Design Exhibition Volume 1 Tahun 2020 Atas nama mahasiswa Fina Alisa Dari program studi desain furniture Juara dua public speaking Di event Islamic Communication Festival Anisma Universitas Islam 45 Bekasi Atas nama mahasiswa Murhayati Dari program studi MBEF International Conference Business and Banking 2021 Atas nama mahasiswa Salwa Islami Atirah Dari program studi MBEF Suara dua Nebulation 1.0 Tahun 2021 Atas nama mahasiswa Muhammad Fadlul Rahman Eri Cahyono Salwa Islami Dan Rosa Amelia Dari program studi MBEF Bapak-Ibu yang berbahagia pada tahun ini Politeknik juga telah mengembangkan program setara diploma 1 Yang pada tahun ini mengambil tema teknologi ukir yang dikombinasikan dengan CNC graph Pada tahun ini kita telah menjalin hubungan dengan beberapa industri untuk penempatan diploma 1 Dan diikuti oleh sebanyak 25 mahasiswa setara diploma 1 Ibu Bapak yang berbahagia Akhirnya kepada wisudawan dan wisudawati yang sangat saya banggakan Alumni Angkatan Pertama Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal Saat ini saudara telah menyelesaikan belajar selama 3 tahun dengan lancar Alhamdulillah Dan hari ini kami resmi melepas saudara-saudari untuk mengabdi di tengah masyarakat Gunakan ilmu pengetahuan, skill dan attitude yang kalian miliki untuk mendarmabaktikan diri saudara-saudari Juga jagalah dan junjung tinggi nama baik Alma Mater Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kepada para orang tua mahasiswa wisudawan dan wisudawati Kami mengaturkan terima kasih Kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya Kepada Politeknik untuk belajar di Politeknik Dan mendampingi proses belajar para wisudawan Mendampingi proses belajar para mahasiswa Dengan tekun, dengan penuh kasih sayang Dan kini kami kembalikan putra-putri kepada Ibu dan Bapak semuanya Mohon maaf tahun ini belum kita undang ya para orang tuanya Pada wisuda pertama Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Konfederasi Swiss melalui program S4C Scale for Competitiveness Kemudian kepada Pemerintah Kabupaten Kendah Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Perindustrian Kabupaten Kendah Kemudian kepada instansi terkait Industri BUMN dan lembaga lainnya Yang telah membantu memfasilitasi mahasiswa Untuk melakukan praktek industri di masing-masing perusahaan Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika Politeknik Industri Furniture Yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Terima kasih juga kami sampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang telah bekerja keras Sehingga kegiatan wisuda ini dapat berlangsung dengan lancar Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya Untuk menghadiri wisuda pertama Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu tahun 2021 Demikian laporan kami Dan kami menyampaikan permohonan maaf Apabila dalam penyelenggaraan wisuda kali ini Terdapat beberapa kekurangan Dan dalam menyambut tamu-tamu ada beberapa kekurangan Semoga Allah SWT meridui kita semuanya Amin, amin, ya robbal alamin Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan dan pengarahan dari kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian Yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Dadi Marhadi MM Sambutan dan pengarahan dari kepala BPSDMI Kementerian Perus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Kepala Badan Saya ingin menyampaikan permohonan maaf beliau Karena semula beliau akan berkenan hadir pada pagi hari ini Untuk acara wisuda bagi adik-adik semua Tetapi karena kesibukan beliau dan juga ada penugasan dari Pak Menteri terkait dengan PD 4.0 Sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili hadir bersama-sama pada acara wisuda perdana Politeknik Industri Punitur Pengolahan Kayu Kendal Baik saya akan bacakan sambutan beliau Yang saya hormati Bapak Bupati Kendal Bapak Diko M. Ganindito Tadi disampaikan oleh Bu Direktur Bahwa beliau nanti akan hadir bersama-sama kita Yang saya hormati Para senior saya hadir disini Ada Pak Muji Kemudian Pak Sanusi Juga Pak Pauji Hadir bersama-sama kita Pak Muji adalah juga sebagai Bapak Vokasi Dan Tenaga Ahli Di Kementerian Perindustrian Alhamdulillah pada pagi ini Beliau hadir bersama-sama kita Bahkan Berdirinya Politek Kendal ini adalah Hasil dari tangan dingin Pak Muji Bisa kita berikan aklus Kemudian yang saya hormati juga Pak Arwin Pak Arwin juga saya dulu pernah ikut juga Bersama-sama Pak Muji Pak Arwin untuk mencari lokasi Politek Kendal Alhamdulillah akhirnya dapat di Kawasan Industri Pak Stanley juga sudah hadir bersama-sama kita Kemudian yang saya hormati Pak Sogut Ketua Himki Pusat Yang saya hormati Para pimpinan perusahaan Dan pengelola kawasan Industri Kendal Pak Stanley sekali lagi Kemudian yang saya hormati Project Officer S4C Space Contact Atau yang mewakili Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Politeknik Ketua Dewan Senat dan anggota Serta Sipitas Akademika yang berbahagia Kemudian yang saya hormati juga Para undangan Orang tua wali Serta para wisudawan yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT Bahwa pada pagi hari ini Kita dapat berkumpul bersama-sama Dalam acara Wisuda bagi 87 Lulusan program diploma 3 Politeknik Industri Purnitur Dan Pengelolaan Kayu Terus terang Saya merasa sangat bangga Dan merasa sangat berbahagia Karena pada pagi hari ini Saya berada bersama Ade-ade wisudawan dan wisudawati Untuk melaksanakan wisuda perdana Politeknik Industri Purnitur Dan Pengelolaan Kayu Alhamdulillah Sudah menghasilkan 87 Di dalam wisuda perdana ini Mudah-mudahan nanti ke depan Dan akan bisa lebih banyak lagi Dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Ucapan selamat Kepada seluruh Lulusan yang Telah menelesaikan pendidikan di Politeknik ini Tentu khususnya bagi 70 lulusan yang sudah langsung Bekerja Dan 17 Tadi disampaikan oleh Bu Rektor Bahwa dalam proses Penempatan bekerja Kemudian Saya juga dapat informasi Semalam bahwa 5 orang Berwirausaha Kalau kita lihat Dari prosentase Yang sudah bekerja Lebih dari 80% Ini merupakan prestasi yang Sangat luar biasa Karena di masa pandemi Seperti ini Politeknik Industri Kendal Dan Pengelolaan Kayu Masih MAM Menyerap 80% Lebih Lulusannya Ke pihak industri Ini perlu apresiasi Yang sangat luar biasa Tentu Keberhasilan ini Merupakan Hasil dari Kerjasama Antara Politeknik Kemudian juga Bapak Ibu Teman-teman dari perusahaan Industri yang Sudah hadir bersama-sama kita Kemudian Para adik-adik mahasiswa Kemudian juga Para orang tua Di dalam proses Pelaksanaan Pembelajaran Baik yang dilakukan Di kampus Maupun Yang dilakukan Di luar Kampus Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Kita Tahui Bahwa Sampai saat ini Indonesia Dan seluruh Bangsa-bangsa Di dunia Masih Mengalami Atau pandemi COVID-19 Tentu Di tengah Kondisi tersebut Perekonomian Kita Bahkan dunia Ini mendapatkan Tekanan yang Sangat Luar biasa Untuk itu Upaya Pemulihan Ekonomi Merupakan Agenda Utama Seiring Dengan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 Baik Di dalam Pencegahan Maupun Di dalam Pengobatan Ataupun Juga Penguatan Imunitas Melalui Vaksinasi Dua hal Hal ini Di dalam Penanganan Ekonomi Dan COVID-19 Terus Menerus Dilaksanakan Sejarah Bersamaan Di Indonesia Sendiri COVID-19 Telah Memberikan Dampak Yang Signifikan Terhadap Industri Pengolahan Omigas Sebagaimana Kita Ketahui Industri Merupakan Sektor Yang Berperan Sangat Penting Di dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Terdapat Tiga Faktor Utama Yang Akan Mendorong Pertumbuhan Industri Yaitu Investasi Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Pada Saat Pandemi COVID-19 Ini Sangat Terasa Bahwa Keberadaan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dan Berdaya Saing Global Merupakan Kunci Utama Di dalam Mendorong Kembalinya Sektor Industri Untuk Mewujudkan Hal Tersebut Kementerian Perindustrian Telah Mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Dengan Dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021 Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Untuk Pengembangan Kelembagaan Politeknik Ditetapkan Visi Dan Misi Yang Diberlakukan Sama Di Seluruh Politeknik Gelingkungan Kementerian Perindustrian Ada Pun Visi Yang Menjadi Tugas Tugas Adalah Menjadi Penyelenggara Pendidikan Fokasi Industri Yang Ekselen Dan Berdaya Saing Global Sedangkan Misi Yang Harus Diwujudkan Adalah Pertama Menyelenggarakan Pendidikan Dual Sistem Dengan Stem Learning Model Berstandar Global Dua Melaksanakan Penelitian Terapan Problem Solving Sektor Industri Prioritas Tiga Melaksanakan Pengabian Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Empat Mengembangkan Kompetensi Industri 4.0 Melalui Pembangunan Satelit PD 4.0 Lima Membangun Dan Mengembangkan Kelembagaan Inkubator Bisnis Industri Yang Terintegrasi Dengan Stakeholder Terkait Enam Mengembangkan Skema Kompetensi Dan Uji Kompetensi LSP Dan Tujuh Mengembangkan Kelas Industri Upaya Ini Dilakukan Sebagai Bentuk Pengembangan Dan Tanggungjawab Kementerian Perindustrian Melalui Unit Pendidikan Fokasi Baik Di SMK Politeknik Maupun Di Akademi Komunitas Yang Telah Diakui Dan Dijadikan Acuan Di dalam Pengembangan Pendidikan Fokasi Industri Secara Nasional Saya Berpesan Kepada Sipitas Akademika Politeknik Industri Punitur Dan Pengolahan Kayu Agar Bergerak Lebih Cepat Untuk Terus Mengembangkan Kualitas Pendidikan Kemudian Melaksanakan Program Kerja Sesuai Dengan Visi Yang Telah Ditetapkan Agar Terus Menjadi Acuan Pengembangan Pendidikan Fokasi Nasional Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati Serta Para Ade-ade Wisudawan Yang Berbahagia Mengakhiri Sambutan Pada Kesempatan Ini Saya Berharap Para Lulusan Politeknik Industri Punitor Dan Pengolahan Kayu Yang Diwisuda Pada Hari Ini Dapat Mengaplikasikan Serta Selalu Mengembangkan Pengetahuan Kemampuan Dan Kompetensi Saudara Di Dunia Kerja Dan Selalu Membina Timbuk Dan Networking Baik Antara Sesama Alumi Maupun Dengan Masyarakat Industri Selanjutnya Kami Sampaikan Juga Terima Kasih Dan Apresiasi Kepada Pimpinan Politeknik Industri Punitur Dan Pengolahan Kayu Staff Dan Tenaga Pengajar Yang Telah Bekerjasama Di Dalam Mengabdikan Diri Dengan Baik Demi Kemajuan Dunia Pendidikan Khususnya Pendidikan Fokasi Di Negara Tercinta Ini Ucapan Terima Kasih Kami Sampaikan Juga Kepada Pemerintah Kabupaten Kendal Para Pimpinan Perusahaan Kawasan Industri Serta Masyarakat Pada Umumnya Atas Semua Bantuan Yang Telah Diberikan Semoga Hubungan Baik Yang Telah Terjalin Selama Ini Dapat Lebih Ditingkatkan Lagi Di Masa Masa Yang Akan Datang Demikian Demikian Kami Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Orang Tua Yang Hadir Melalui Jum Atas Kepercayaannya Untuk Mendidik Putra Putri Bapak Ibu Di Politeknik Tercinta Ini Akhirnya Kepada Para Alumni Kami Ucapkan Selamat Bekerja Selamat Berkarya Dengan Terus Menjaga Protokol Kesehatan Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Kepada Kita Semua Di Dalam Mewujudkan Cita-cita Bersama Yang Lebih Baik Sebelum Saya Mengakhiri Sambutan Ini Terlihat Adek-adek Wisudawan Wisudawati Sangat Tegang Karena Wisuda Yang Pertama Bu Direktur Jadi Mungkin Nanti Saya Ingin Membacakan Dua Buah Pantun Ini Baru Saya Tulis Tulis Nanti Silahkan Adek-adek Menyambut Dengan Kata Boleh Cakep Supaya Lebih Rilek Tidak Tegang Seperti Ini Ikan Belanak Ikan Cupang Asal Jangan Ikan Piranha Bangga Kepada Para Wisudawan Kami Ucapkan Selamat Berkarya Satu Lagi Jalan-Jalan Kejati Negara Hendak Membeli Setangkai Bunga Hari Ini Mas Dan Mbak Dewi Sudah Orang Tua Pasti Bangga Terima Terima Kasih Saya Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Prosesi Prosesi Wisuda Politeknik Industri Furniture Dan Pengolahan Kayu Oleh Direktur Dan Para Ketua Program Studi Kepada Ibu Direktur Ibu Dokter Andra Kri Ernawati MSI Dan Ketua Program Studi Teknik Produksi Furniture Bapak Arief Wijayanto MSI Dimohon Menempatkan Diri Wisudawan Teknik Produksi Furniture Iza Afkarina Dengan Predikat Kumlat IPK 374 Putri Ibu Siti Hoiriah Telah Diterima Bekerja Di PT Jansen Indonesia Iremia Harsa Karnasi Dengan Predikat Kumlot IPK IPK 3,63 Putra Bapak Kardiman Telah Diterima Bekerja Di PT Pilnesia Internasional Tidak Tidak 3,60 Putri Bapak Abdul Holik Terah dirima bekerja di PT Mandiri Niaga Indonesia Gilang Rifqi Syahputra Dengan predikat kumlot IPK 3,58 Putra Bapak Bujo Sulis Tiono Telah diterima bekerja di PT Bika Parma Cipta Ahmad Nurfadli Dengan predikat kumlot IPK 3,55 Putra Bapak Nur Ridho Telah diterima bekerja di PT Multimano Indonesia Jawa Tengok Teresia Rosa Ivana Dengan predikat kumlot IPK 3,55 Putri Bapak Yosef Hari Wibowo Telah diterima bekerja di PT Ebako Nusantara Jawa Tengah Lisa Fabiani Dengan predikat kumlot IPK 3,52 Putri dari Bapak Dain Telah diterima bekerja di PT Ebako Nusantara Jawa Tengah Muhammad Arsyad Dengan predikat kumlot IPK 3,52 Putri dari Bapak Nuhdi Telah diterima bekerja di CV Citra Jepatra Furnitur Jawa Tengah Harjuna Garan Raharja Telah diterima bekerja di PT Laki Tekstil Semarang 2 Andi Setianto Prayogo Telah diterima bekerja di PT Pasifik Furnitur Jawa Tengah Muhammad Hanif Fatoni Rekrutmen di PT Integra Grup Jawa Timur Aji Prasetyo Telah diterima bekerja di PT Pilnesia Internasional Jawa Tengah Irvana Wajihan Rekrutmen di PT Bintang Chemikal Indonesia DKI Jakarta Ahmad Afi Nurdia Rekrutmen di PT Pinako Rotari Permai Jawa Tengah Adam Yulio Effendi Telah diterima bekerja di PT Multimanul Indonesia Jawa Timur Wisnu Panca Bakti Telah diterima bekerja di PT Bika Prama Cipta Tanggerang Angga Guna Winata Mengembangkan Wira Usaha Abdala Martrin Chandra Telah diterima bekerja di PT Pilnesia Internasional Jawa Tengah Josua Kartikia Perkasa Telah diterima bekerja di PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata Bali Gigi Rizky Rahmatan Isra Putra Telah diterima bekerja di PT Kongo Indonesia Jawa Tengah Raffi Yoga Saputra Telah diterima bekerja di PT Multimanul Indonesia Jawa Timur M. Iqbal Ihza Auli Telah diterima bekerja di CV Vina Area Furniture Jawa Tengah Rizky Anas Maun Telah diterima bekerja di CV Yudhistira Furniture Jawa Tengah Muhammad Bagus Syafutro telah diterima bekerja di Ude Permata Furni Jawa Tengah Ajis Bayu Aji Telah diterima bekerja di PT Multimano Indonesia Jawa Timur Kami persilahkan kepada Ibu Direktur dan Ketua Program Studi untuk kembali ke tempat Persembahan Diva Poli Furneka Ananda Dila Safia Program Studi Desain Furniture Angkatan 2020 Dua Poli Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Sani Ahmad Rajabi Dengan predikat kumlot IPK 3,63 Putra dari Bapak Mahmudi Telah diterima bekerja Di PT Bika Prama Cipta Tanggera Hai Dar Dafa Adila Hai Dar Dafa Adila Dengan predikat kumlot IPK 3,63 Putra dari Bapak Sari Wahyono Telah diterima bekerja Telah diterima bekerja di CV Mabel International Jawa Tengah Jawa Tengah Tanjung Alfia Surya dengan predikat kumlot IPK 3,57 Putra dari Bapak Mastur Rekrutmen di PT Global Kriya Nusantara Jawa Barat Muhammad Rifaldi Fahrul Roji dengan predikat kumlot IPK 3,56 Putra dari Bapak Sabari telah berwirausaha Anissa Hai dengan predikat kumlot IPK 3,56 Putri dari Bapak Muhammad Suparjo Rekrutmen di PT Pilnesia Internasional Jawa Timur Muhammad Reja Faris Hasbi dengan predikat kumlot IPK 53,54 Putra Bapak Ahmad Rofiq telah dirima bekerja di PT Kontrif Forum Furniture Jawa Tengah Puput Lidia Ningrum dengan predikat kumlot IPK 3,51 Putri dari Bapak Sumanto Telah diterima bekerja di CV Dekorus Jawa Tengah Afida Rahmadiani Rekrutmen di PT Gatra Mapan Jawa Timur Jawa Tengah Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Muhammad Farkan Abdul Ghani Abdul Ghani telah diterima bekerja di PT Mama Green Pacific Jawa Tengah Riko Septian Riko Septian Telah diterima bekerja di PT Jati Luhur Agung Jawa Tengah Tom Cari Tengah Galang Wicaksono rekrutmen di PT Warisan Yurindo Bali Galang Wicaksono rekrutmen di PT Warisan Yurindo Bali Nurul Meilani Sriyanti Rahari Telah diterima bekerja di PT Embako Nusantara Jawa Tengah Muhammad Aksin Telah diterima bekerja di CP Mebel Internasional Jawa Tengah Wira Septa Dwi Siaputra Rekrutmen di PT Cakra Naga Jawa Tengah Kami persilahkan kepada Ibu Direktur dan Ketua Program Studi Desain Furniture Untuk kembali ke tempat Persembahan Diva Foli Furneka Ananda Alifa Intan Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furniture Angkatan 2019 God Bless Aplausos Dalam sebuah simfoni, kata hati disadari, berasusuk makau buku, dalam hati ada satu, Mais lembut risikamu, peduli risu waramu, bagai pelita hidupku, Berkilauan bintang malam, semilir ranginku sejuk, seakan hidup mendatang, dapat ku tempuh dengammu, Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian, Jair dan melodi, kau bagai aroma penghapus bilu, Lelora di hati, bakmang tarik kau sejukkan hatiku, Burung-burung pun bernyai, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku, Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia Terima kasih tanya Oh, interesting Oh, interesting Awal Syahid dan melodi Kau benar aroma penghapus pilu Gelurah di hati Bak mengari kau sejukkan hatiku Kurung-kurung pun menyanyi Bunga pun tersenyum Melihat kau hibur hatiku Hatiku mekar kembali Terhibur simponi Pasti hidupku bukan bahagia Kurung-kurung pun menyanyi Bunga pun tersenyum Melihat kau hibur hatiku Hatiku mekar kembali Berhibur simponi Pasti hidupku bukan bahagia Pasti hidupku bukan bahagia Simponi yang indah Kepada Ibu Direktur Ibu Dr. Andretri Ernawati MSI Dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furniture Bapak Yogi Akbar Sunar Diansah Di persilahkan menempatkan diri Pasti hidupku bukan bahagia Pasti hidupku bukan bahagia Pasti hidupku bukan bahagia Wisu Dawan Manajemen Bisnis Industri Furniture Wisu Dawan Manajemen Bisnis Industri Furniture Putri dari Bapak Salafuddin Telah diterima bekerja di PT Mama Green Pacific Jawa Tengah Panji Ibn Sina Dengan predikat kumlot IPK 3,80 Putra dari Bapak Agus Prasojo Telah diterima bekerja di PT Ebako Nusantara Jawa Tengah Muhammad Faisal Nur Hakimi Dengan predikat kumlot IPK 3,78 Putra dari Bapak Moksahabuddin Rekrutmen di PT Jatiluhur Agung Jawa Tengah Mela Rosa Fitriya Dewi Bezari Mela Rosa Fitriya Dewi Bezari Dengan predikat kumlot IPK 3,77 Putri dari Bapak Mulyo Bezari Rekrutmen di PT Kayu Lapis Indonesia Jawa Tengah Rekrutmen di PT Kayu Lapis Indonesia Jawa Tengah Bapak Basuki Telah diterima bekerja di PT Global Kriya Nusantara Jawa Barat Silva Aynaya Dengan predikat kumlot IPK 3,76 Putri dari Bapak Imam Abdul Muntalib telah diterima bekerja di PT. Ebakonus Santara Jawa Tengah. Terima kasih. 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 Aulia Irvania Kristanto Dengan predikat kumlot IPK 3,70 Putri dari Bapak Budi Kristanto Rekrutmen di PT Kayu Lapis Indonesia Jawa Tengah Dengan predikat kumlot IPK 3,69 Putri dari Bapak Sugianto Rekrutmen di PT Kayu Lapis Indonesia Jawa Tengah Taufikur Rohman Dengan predikat kumlot IPK 3,69 Putri dari Bapak Junaidi Telah diterima bekerja di CV Dekorus Jawa Tengah Dewi Nur Kumalasari Dengan predikat kumlot IPK 3,69 Putri dari Bapak Muhammad Yasin Telah bekerja di PT Embako Nusantara Jawa Tengah Ditya Rosalia Arista Dengan predikat kumlot IPK 3,68 Putri dari Bapak Triwuliano Telah diterima bekerja di PT Katwara Jawa Timur Oktavian Indra Pratama Dengan predikat kumlot IPK 3,68 Putri dari Bapak Sugianto Telah diterima bekerja di CV Dolar Furniture Jawa Tengah Laurentius Christian Bernard Selatama Dengan predikat kumlot IPK 3,67 Putri dari Bapak Susilo Telah bekerja di PT Furnikarf Jogjakarta Ziyad Azhar Najib Dengan predikat kumlot IPK 3,66 Putri dari Bapak Wiyono Telah diterima bekerja di PT Pelangi Kreasi Solusi Dewata Bali Nisrina Nurshova Dengan predikat kumlot IPK 3,64 Putri dari Bapak Ahmad Fauji Telah diterima bekerja di PT Global Kria Nusantara Jawa Barat Nur Hidayatul Ahwaliyah Dengan predikat kumlot IPK 3,63 Putri dari Bapak Almarhum Abdul Fatah Rekrutmen di PT Bika Prama Cipta Tanggera Siti Nur Afifah Dengan predikat kumlot IPK 3,62 Putri Bapak Musari Rekrutmen di PT Kayu Lapis Indonesia Jawa Tengah Erlina Pangestika Dengan predikat kumlot IPK 3,60 Putri dari Bapak Agus Muhlisir Telah diterima bekerja di CP Pina Arya Furniture Jawa Tengah Pandu Birawa Dengan predikat kumlot IPK 3,59 Putri dari Bapak Widiyatmo Telah diterima bekerja PT Ingra Grup Jawa Timur Nur Laili Ramadhani Dengan predikat kumlot IPK 3,55 Putri dari Bapak Iwan Wipra Sojo Rekrutmen di PT Propan Raya ICC DKI Jakarta Disa Apri Lianti Rudiansah Telah diterima bekerja Sebagai admin di BliBli.com Jawa Barat Kami persilahkan kepada Ibu Direktur Dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furniture Untuk kembali ke tempat Pembacaan Janji Alumni Kami persilahkan kepada Ibu Analytics Kami persilahkan kepada IbuMY Kami persilahkan kepada Ibu Kami persilahkan kepada Ibu Kami persilahkanowanie Dari Ibu Pembacaan Janji Aluni Kepada Senat Akademik dan Wisudawan dimohon untuk berdiri Pembacaan Janji Aluni Pembacaan Janji Aluni dipimpin oleh Wakil Wisudawan Dan ditirukan oleh seluruh Wisudawan Kepada Saudara Sofi Kotru Nada Dari Prodi Desain Furniture Dipersilahkan menempatkan diri Jiwisudawan Politektri Furniture dan Pengolahan Kayu Jiwisudawan Politektri Furniture dan Pengolahan Kayu Kami Wisudawan Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Berjanji untuk Satu Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta menjunjung tinggi kejujuran Serta menjunjung tinggi kejujuran Serta menjunjung tinggi kejujuran Serta menjunjung tinggi kejujuran Kebenaran Kenangan Kified Keadilan Dan Kehormatan Diri 2. Senantiasa taat dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 3. Senantiasa siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengamalkannya sesuai dengan kaedah moral dan etika 5. Senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga serta menjunjung tinggi keagungan almamater dan kehormatan guru-guru kami Senat Akademik dan Wisudawan dipersilakan duduk kembali Perwakilan Wisudawan dapat kembali ke tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lagu bagimu negeri Bayu Nyariby ngakti Bayu Nyariby ngakti Amin 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 kepada Bapak Tenaga Ahli BPSDMI, Bapak Dr. Andes Mujiono, MM, dapat menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Terima kasih. 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 Ketua Komite Polifurneka, Bapak Insinyur Bernadus Arwin Yang terhormat, DPP Himki Indonesia, Bapak Abdul Sobur Yang terhormat, Bapak Ibu dosen tenaga kebebenikan dan seluruh sifitas akademika Polifurneka Yang terhormat, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Dan yang terhormat, Bapak Ibu orang tua yang belum berkesempatan hadir secara tatap buka Serta teman-teman rekaun wisudawan wisudawati yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Segala rasa yang tiada terkira memenuhi langit-langit semesta pada hari ini Seraya mengecap tuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah menggenapkan kenikmatan-kenikmatan diirigi dengan kemudahan dan ridonya Sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan bersama dalam acara Wisuda Perdana Politeknik Industri Fulritur dan Pengolahan Kayu Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya Untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Dalam menyampaikan sambutan pada wisuda kali ini Sungguh, suatu kehormatan dapat berdiri di hadapan Para cendikiawan, para suri toladan, para orang tua dan wali rekan wisudawan wisudawati Hadirin tamu undangan dan rekan-rekan wisudawan yang berbahagia Politeknik ini merupakan rumah kedua bagi kami Tiga tahun lamanya kami telah menimba ilmu di sini Kami belajar berdiskusi, mengabdi dan berdikari untuk menjaga kerja Rasa bahagia yang mengheru biru memang tak puasa kami tahan Dulu, kami beriringan bersama menapak halaman gedung kampus pendidik ini Berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai keadaan Dan berasal dari berbagai kekuatan niat tujuan Tentunya, saya sangat merasa bersyukur karena telah dipertemukan dengan teman-teman hebat sekalian Dipertemukan dengan teman-teman desain furnitur yang dengan senang hati berbagi ilmu Membantu dan mau menjadi drahter dadakan kami, mahasiswa manajemen Teman-teman teknik produksi yang telah hadir menghiasi burun pasir di tepi tambah ini Dengan karisma dan wibawa yang sangat luar biasa Terima kasih pula untuk teman-teman saya yang berada di sayap kanan Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur Sesekali, saya merasa sedikit terintibasi dengan kecerdasan teman-teman Teman-teman sangat cerdas dan sangat fasi dalam mengungkapkan pendapat Teman-teman sangat lugas dalam menyampaikan ide-ide dan argumen Berkat itu, saya menyadari bahwasannya masih banyak hal lagi yang perlu saya asah Agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berpikir luas Hadirin sekalian Sungguh tak terasa kita telah melewati ratusan kali ritual matahari terbit dan terbenam Ribuan detik-detik yang memutar secara pasti Hari-hari dan bulan-bulan yang terasa tidak berganti Akan tetapi, tepat hari ini Kita bisa menyatakan bahwa kita berhasil melewatinya Meskipun, wisuda kali ini bukanlah puncak dari karir kita Akan tetapi, merupakan salah satu kemenangan dari kemenangan selanjutnya Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia Saya mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati Izin mengucapkan terima kasih banyak dan setulus-tulusnya Kepada seluruh pihak politik industri furniture dan pengolahan kayu Terima kasih kepada Ibu Tri Arnawati Terima kasih kepada Bapak Pak Prodi, Bapak Yugi Akbar Terima kasih kepada Bapak Sukardi, kepada Ibu Penny Dan segenap stafsivitas akademika yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Terima kasih untuk selalu mengurus perkuliahan kami Terima kasih atas sabar dengan segala tingkah laku kami Terima kasih atas kebahagiaan, keceriaan, kebersamaan, dan energi positif yang tercurah untuk kami Terima kasih telah menjadi orang tua kedua kami Terima kasih telah mendidik kami dan menyayangi dengan setulus hati Kami, wisudawan-wisudawati Politeknik Industri Furniture Bangga menjadi mahasiswa dari Bapak Ibu dosen sekalian Semoga, apa yang telah Bapak dan Ibu dosen berikan kepada kami Dapat menjadi amal yang baik yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Asa Amin Terlepas dari rasa terima kasih kami Tak lupa permohonan maaf kami Ucapkan Tentunya selama kami menimba ilmu Terdapat kehilafan Terdapat kesalahan Dan terdapat kekurangan Tentulah Tak jarang kami Sering membuat murka hati Bapak Ibu sekalian Tak jarang pula kami menuntut penyahal Tanpa memikirkan berbagai sudut pandang Maka dari itu pada kesempatan kali ini Sekali lagi Izinkanlah saya Mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Untuk memohon maaf yang setulus-tulusnya Hadirin wisudawan wisudawan yang berbahagia Tak terasa kita sudah berhasil hingga detik ini Tentunya ini semua tidak lepas dari dukungan dari orang tua kita Untuk Bapak Ibu dan Wali Murid Yang pada hari bahagia ini belum bisa membersamai kami Kami ucapkan juga Rasa terima kasih yang setulus-tulusnya Terima kasih untuk setiap tetes peluh Yang jatuh demi kelancaran studi kami Terima kasih untuk setiap air mata Yang mengiringi sujud penuh doa untuk kami Kami menghargai dan mencintai Bapak Ibu wisudawan sekalian Maka dari itu mari kita beri tapu tangan yang meriah untuk orang tua kita Dengan wisudawanya kami pada hari ini Semoga bisa menjadi sedikit penawar perihnya lelah dalam mendidik kami Dan membesarkan kami selama ini Semoga wisuda ini bisa menjadi hadiah kecil yang dapat kami bersembahkan Untuk membalas kasih dan sayang Bapak Ibu yang begitu luar biasa Hadirin semuanya Suatu saat Momen ini akan menjadi salah satu cerita kehidupan kita Kita akan menua Beberapa dari kita akan menjadi pengusaha Pecetak lapangan kerja Dan pemimpin-pemimpin muda Hari ini kita akan meninggalkan tempat ini Dan keluar menuju dunia baru Tentunya Jalan tidak akan selamanya mudah Tapi ingatlah bahwa disini kita diajarkan Untuk tidak selalu mengekor kepada gajah Namun harus berani menjadi kepala semut Dimana di kampus ini kita diajarkan Untuk mampu berdikari secara mandiri Meskipun dengan berbagai keterbatasan dan keadaan yang ada Apapun keadaannya Perjuangan ini harus tetap kita lanjutkan Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kita Senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Saya kira cukup sekian sembutan yang dapat saya sampaikan Terima kasih sekali lagi Terima kasih telah menjadi garis waktu kehidupan kami Salam sukses dan selamat berproses Cendrawasih burung menawan Terbang tinggi di awan-awan Untukmu teman-teman sekalian Sampai jumpa di gerbang kesuksesan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 anggota Senat dan Ketuanya, Pak Arwin dan teman-teman dari pelaku Usaha Industri, Pak Sobur dari Asosiasi, Master Stanley dari Kawasan Industri Kendal, para undangan, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Jadi saya suruh menyampaikan orasi ilmiah, mudah-mudahan ilmiah. Kalau enggak ilmiah juga enggak apa-apa. Saya akan mulai bahwa dalam kondisi COVID-19 sekarang ini pertumbuhan industri kita sangat memprihatinkan. Pada tahun 2020, waktu COVID-19 sedang tinggi-tingginya bahwa pertumbuhan industri kita sempat minus 5,74. Ekonomi kita sempat minus 5,32. Bayangkan saja, buruk-buruk tumbuh minus. Nah, pada tahun 2021 sudah mulai naik. Diawali dari triwulan 4 tahun 2020 itu, ekonomi minusnya tinggal 2,07 dan industri minusnya 2,52. Tapi bersyukur bahwa tahun 2021 ini sudah ada pertumbuhan yang sangat bagus gitu ya. Yaitu sekarang ini kondisinya triwulan 3 tahun 2021 ini, ekonomi sudah tumbuh plus, tumbuh itu plus 3,51 persen. Industri sudah tumbuh 4,12 persen. Ini hal yang sangat mengembirakan, mudah-mudahan COVID ini terus turun, 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 dan sekarang sudah mulai membaik. Pertumbuhan industri itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau industri itu tumbuhnya bagus, ekonomi itu akan tumbuh dengan bagus, rakyatnya akan sejahtera, bisa ekonomi kita atau ekonomi masyarakat bisa berkembang dengan baik. Itu kaitannya. Jadi, wisudawan-wisudawati yang bekerja di sektor industri nanti, sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Sangat membantu terhadap kesejahteraan masyarakat kita, bangsa kita dan negara kita. Kenapa demikian? Karena industri itu pertumbuhan, kontribusinya terhadap PDB sangat besar sekali. Itu kira-kira kondisi kita. Mudah-mudahan kita COVID terus membaik, industri tumbuh, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera. Nah, pertumbuhan industri itu bisa didorong menjadi terhadap tiga sektor. Ada tiga sektor yang mendorong pertumbuhan industri itu lebih cepat. Yang pertama adalah investasi. Jadi, kita negara atau pemerintah harus banyak bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk masuk ke Indonesia. Kalau ada Pak Bupati, Pak Bupati tolong investor izin-izin macam-macam dimudah-mudahin aja, jangan disusah-susahin. Jangan dikerjakan, itu industri yang akan menanamkan modal di Indonesia. Baik itu industri atau investasi asing maupun investasi dalam negeri. Itu kuncinya. Nah, salah satu untuk mendorong investasi tadi ini dibangun kawasan industri kendali ini adalah salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi. Saya lihat tadi lewat sana, sekarang sudah banyak perusahaan yang tumbuh di kawasan industri. Waktu kita mendirikan politeknik ini baru berapa perusahaan industri yang ada di sini. Ini menandakan bahwa investasi masuk. Kalau investasi masuk, industri akan cepat tumbuh. Kalau industri cepat tumbuh, ekonomi akan naik. Kalau ekonomi naik, rakyatnya sejahtera. Kuncinya di situ. Karena tidak ada negara satu pun di dunia ini yang negaranya maju, tetapi industrinya tidak tumbuh. Mesti industrinya. Kuncinya industri. Jepang, Amerika, Inggris, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah industri itu bisa cepat tumbuh. Kalau didorong oleh adanya teknologi yang semakin canggih. Sekarang kita sudah masuk kepada industri 4.0. Untuk itu bagaimana kita atau perindustrian, bagaimana perindustrian kita mengembangkan industri 4.0. Teknologi 4.0. Kita bangun pusat industri digital Indonesia di Permata Iju, 4.8 lantai. Di situ nanti untuk inovasi, untuk riset, untuk mengembangkan teknologi 4.0 untuk membantu kepada para industri. Di Jepang sudah industri 5.0. Di Amerika sudah 5.0. Sudah seluruh tatanan kehidupan ini menggunakan berbasis internet, berbasis artificial intelligence, berbasis robotik, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, industri itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tergantung pada tersedihnya SDM yang kompeten. Inilah tugas kita. Tugas BP SDMI, tugasnya politeknik di bawah Kementerian Industrian, bagaimana bisa membangun atau menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten. Sekarang ini kan semua sudah sertifikat kompetensi ya Bu ya. Sudah. Itu harapannya seperti itu. Kalau disediakan tenaga kerja industri yang kompeten, saya yakin dan percaya industri akan tumbuh dengan baik. Itu tiga faktor itulah yang menentukan pertumbuhan di sektor industri. Dan tugas menyiapkan SDMI industri yang kompeten ini adalah tugas yang tidak ringan. Ya, tugas yang tidak ringan. Nah, untuk itulah maka kita coba lihat dulu bagaimana menyiapkan kita. Ya, upaya BP SDMI menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten. Sebelum masuk ke sana kita lihat kondisi tenaga kerja kita. Yang pertama adalah bahwa dengan adanya COVID, dengan adanya COVID, ini pengangguran sekarang sempat tahun 2020 itu hampir 10.000 pengangguran. Karena stagnan. Ya, karena stagnan. Dan bahkan yang dirumahkan ini nganggur. Yang dirumahkan hampir 10.000 lebih. Yang dirumahkan. Ya, yang dirumahkan apalagi industri yang padat karya. Kan gak boleh kerja yang umpel-umpelan itu, umpel-umpelan nama itu. Harus jaga jarak. Yang masuk hanya separuh atau 50%. Itu 10.000.000 yang dirumahkan itu. 10.000.000. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh lagi. Mulai nerima lagi. Tahun 2021 sudah bagus. Ada yang nganggur tinggal 8.700 orang. Atau hampir 9.000 orang. Ya, hampir 9.000.000. Jadi bersyukur dan berterima kasihlah ke saudara-saudara sekalian yang diwisudah tadi. Kondisi kayak begini, kamu masih habis diwisudah langsung mendapatkan pekerjaan. Ada gak kampus yang seperti ini? Wiskulia yang orang bayar. Ya, gitu. Di uji kompetensi oleh LSP 3 lagi. Bukan LSP 1 ya, Bu ya. Itu ketua LSP-nya. Tapi bayarnya murah ke dia. Ya, begitu wisudah, sudah bekerja. Ada gak sekolah yang kayak begini? Gak ada. Hanya politeknik yang ada di bawah Kementerian Industrian. Salah satunya adalah politeknik. Industri, furniture, dan pengalahan kayu dikendal. Gitu. Ya. Terus saya teruskan lagi nanti kalau banyak ngeceh. Diomelin sanusi kalau terlalu lama. Orang yang anggur tadi. Yang anggur tadi. Yang 8 juta, hampir 9 juta ini. 35% lebih. Pendidikannya SMP ke bawah. Susah gak coba gitu? Susah. Pendidikannya 85,66% ke bawah SMA atau SLTA. Coba. Itu yang anggur. Mau diapain? Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana dia bisa tersalurkan untuk bekerja? Yang banyak menyerap tenaga kerja hanya sektor industri. Sektor lain tidak. Kan anak-anak muda itu yang walaupun lulusannya SMP kalau suruh jadi petani kan gak pada mau. Gak pada mau. Itu yang menjadi pemikiran kita. Nah yang berikutnya sudah sekirian. Orang yang bekerja di Indonesia itu yang bekerja. Kondisi normal adalah sekitar 120 juta orang yang bekerja. Dari dua penduduk itu 270 juta ya. Yang bekerja itu kira-kira 120 juta. Yang bekerja 120 juta tadi, 55,95% pendidikannya SMP ke bawah. Buru. Nanti kalau dibandingin Singapura punya Stanley, wah jauh banget. Jauh banget. Nah yang berikutnya 87,08% adalah pendidikannya SLTA ke bawah. Masih buru. Dampaknya apa? Dampaknya produktivitas negara kita sangat rendah. Coba. Produktivitas negara kita hanya 23,9 ribu USD. Atau sekitar 24 ribu USD. Kan kecil. Kalau dibandingin Singapura negaranya Pak Master Stanley. Di Singapura sudah 149 ribu USD. Seperberapanya? Berani melawan Pak Stanley. Orang Wani. Gitu. Gak ada seberapanya. Oke lah jangan Singapura Pak. Bandingkan dengan Amerika lah. Gak usah Amerika lah yang dekat. Malaysia. Malaysia saja produktivitasnya sudah 55,4 ribu USD. Kita baru 24 separohnya Malaysia. Katanya dulu tahun 50-an orang Malaysia belajar ke Indonesia. Jawabat. Sekarang. Kita jauh ketinggal. Padahal produktivitas tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tuh. Rendah. Sama Thailand aja kalah. Thailand itu udah 30,8 ribu USD. Kalah sama Thailand. Kira-kira seperti itu. Dampak daripada jumlah kondisi tenaga kerja kita tadi yang masih SLTA kebawah. Atau bahkan ada SMP kebawah. Itu kondisi nasional. Nah sekarang kita masuk ke furniture. Furniture. Coba kita lihat kondisi furniture kita. Kondisi furniture kita nanti muncul-muncul. Kenapa kok saya membangun politeknik di sini kan gitu nanti. Ya Pak Erwin ya. Kondisi furniture kita. Saudara-saudara sekalian. Presiden kita Pak Jokowi waktu periode tahun pertama ya Pak Erwin ya. Itu mentargetkan ekspor furniture itu. Furniture adalah. Berapa? 5 miliar USD targetnya. Saat itu waktu tahun 2018-2016 masih 1,6 miliar USD. Kan gitu ya Pak sumur ya. Sampai 5 miliar. Gitu. Sekarang berapa? Pak Erwin. 2 miliar USD. 2 miliar. Cuma naik 0,4-0,3 miliar USD. Naiknya. Diantem pandemi. Celaka lagi. Bandingin Vietnam negara yang masih di bawah kita jauh. Saya pernah diajak Pak Erwin itu ke Vietnam itu. Vietnam itu ekspor furniture-nya sudah sekarang 12 miliar USD. 12 miliar USD. Jauh. Jauh. Gitu. Itulah salah satu kenapa kita membangun polytechnic furniture. Bahan baku furniture di Indonesia itu melimpah. Tapi gak ada sekolah furniture. Karena salah satu pertumbuhan industri tadi bisa tumbuh kalau didukung dengan SDM yang kompeten salah satu. Teknologi yang canggih. Nah maka itu harus kita atasi bersama gitu ya. Nah untuk itu saudara-saudara sekalian kita atau saya pribadi yang membidangi atau yang apa nih Pak Erwin ya yang merintis berdirinya polytechnic ini ini baru bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Saya sangat berharap sekali. Sangat berharap sekali dengan saudara-saudara sekalian. Setelah bekerja nanti kita dorong pertumbuhan industri furniture bisa meningkat. Karena sudah kita luluskan 87 orang gitu. Itulah hasil yang baru kita petik. Karena wisuda pertama. Mudah-mudahan setahun dua tahun yang akan datang setelah Anda bekerja di pabrik atau di perusahaan di furniture industri furniture tumbuh. Bisa mencapai minimal menjadi dua setengah miliar USD ekspornya setahun berikutnya bisa jadi akhir masa periode 2024 nanti syukur-syukur bisa sampai 4 miliar USD misalnya ekspornya. Sehingga mendekati keinginan Presiden. Ini salah satunya. Nah untuk itulah maka tujuan kita membangun itu satu mendorong investasi industri furniture furniture supaya banyak investor syukur nanti banyak wirausah-wirausah baru dari lulusan kita ini. Yang kedua adalah tujuan kita ini salah satunya adalah memberdayakan masyarakat di sekitar kawasannya Master Stanley ini. Sehingga mendukung kawasan ini gitu. Dan kenapa saya dirikan di Kedal? Ini tempat yang sangat di tengah-tengah. Solo berkembang, Jeporo berkembang, Semarang berkembang, Cirpun berkembang. Tengahnya di mana? Di Kedal. Jadi menentukan tempat ini juga berpikir. Dan bahkan mencari tempat ini saya sudah hampir frustasi waktu itu. Mencari tempat ini prustasi. Oh, dia ngiter aja. Di mana, di mana, di mana. Nemuin bupatinya. Berapa kali kita temui bupat ini? Ya, sudah prustasi saya udah. Begitu pas saya diajak ke Singapura dengan Pak Erlangga waktu itu, saya kelapor. Pak Erlangga, saya sudah putus asa mencari tanah untuk bangun poltek furniture di Jawa Tengah. Jawabannya. Apa jawabannya? Yaudah, nanti saya telpon kawasan. Selesai. Proses dapat di kawasan juga enggak mudah Pak Stanley. Begitu ruwetnya ini. Nah, untuk itu begitu susahnya kita membangun politeknik ini dan sekarang sudah metik hasilnya. hasil lulusan yang kompeten tadi yang sudah tersalur bekerja tadi saya maka sangat besar sekali berharap kepada saudara-saudara untuk bisa menumbuh kembangkan industri furniture ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan presiden kita yang ekspornya menjadi 5% tadi. 5 miliar Bapak, saudara-saudara sekalian ini bangun politeknik ini tidak bahen-bahen. Kita gandeng Singapura. Coba. Teken itu. Menteri Pendidikan Singapura dengan Menteri Perindustrian saat itu sekarang menjadi Menko Perekonomian tahun 2024 tahu mau menjadi presiden atau tidak enggak ngerti saya itu. Disaksikan Perdana Menteri Singapura dan presiden kita untuk salah satunya membangun politeknik. Coba. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi enggak main-main bangun politeknik ini kalau ini tidak dipertahankan dan tidak ditingkatkan kualitasnya di politeknik ini teman-teman semua dosen ini aduh capek deh kata bu. Ya capek. Gitu. Kira-kira begitu. Nih. Itu melalui Menter Stanley. Ayo kita mau di BNMUJU dengan Singapura. Putus. Dan Menteri Perdana Menteri dan Menteri Pendidikannya sudah kesini ya. Pendidikan Menteri Pendidikan Singapura sudah datang ke ruangan ini. Gampar langga. Duh. Yang berikutnya lagi enggak bahan-bahan lagi. Tuh. Berikutnya mbak. Gandeng Swiss. Ini kerjasama dengan Swiss. Eksplorsi. Dan pengantor disini. Karena di Swiss itu politeknik furniture itu berkembang. Bagus. Jadi sudah inovasi 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 kayu itu dibuat dari bahan yang lain. Bahan bakunya sudah di inovasi. dari sisa-sisa kayu menjadi kayu lagi. Kan gitu ya Pak Erwin ya. Gitu. Kebetulan saat sudah diajak ke Swiss cuman Pak Erwin enggak saya ajak. Karena duitnya enggak ada. Gitu. Dan kebetulan pas musim saya juga enggak salah-salah. Waduh enak bener itu. Itu enaknya ya. Susahnya ini MOU Menteri Pendidikan pada waktu Pak Erlangga MOU dengan Swiss untuk pengembangan politeknik ini. dan hari ini di PEMOU lagi diperpanjang. Kerjasama dengan Swiss-nya. Gitu. Bapak-bapak sekalian apa yang menjadi peran dan fungsinya politeknik? Ini juga pengen sacamkan kepada dosen-dosen muda sebenarnya itu. Kamu jangan tinggalkan sejarah berdirinya ini. Gitu loh. Jangan kamu ubah ini menjadi akademik. Sorry. Ini kelebihan kita. Gak ada politeknik di Indonesia ini yang bekerja sama dengan industri yang intensif. Melayani industri. Jangan kamu ubah jadi akademik. Menjadi teori saja. Sorry. Sorry. Saya pengen ngumpulin semuanya itu sebenarnya. Jadi ini nih. Kenapa kita bangun? Satu sebagai pusat penyedia tenaga kerja yang kompeten. High industry yang datang. Kalau butuh tenaga kerja industri yang kompeten minta ke sini. Tak bentukkan, tak bangunkan, tak latih, tak didik di sini. Rasa membayar. Kamu yang rekrut silahkan. pusat penyedia tenaga kerja. Eh Pak Subur di MQ. Jangan jalan sendiri MQ. Ayo gandengan kita. Gitu. Kamu kalau digandengan industri jangan jual mahal. Kita pelayannya industri. Saya tunduk sama Pak Arwin. Gitu. Itu yang pertama. Menyiapkan tenaga kerja industri sesuai kebutuhannya industri. industri apa yang membutuhkan. Ayo tak cetakkan. Untuk industri furniture. Untuk industri di Solo. Untuk industri lainnya di... Begitu. Ya. Nih. Apa yang kedua? Di sini adalah pusat inovasi teknologi dan produk industri furniture. Berpikir, melakukan penelitian, melakukan riset terus dengan mahasiswa. bagaimana bagaimana bisa mengembangkan desain-desain furniture yang hebat. Kalau perlu hejoin dengan industri, eh, saya sobat telitikan, saya ingin membuat produk seperti ini. Saya ingin membuat kualitas seperti ini. Minta ke sini. Ayo layani. Nah, untuk itu dosen-dosen muda-muda ini harus magang ke pabrik. Paling tidak tiga bulan minim. Ya, kesempatan ngomelin saya. Jangan yang ngerti magang yang mahasiswanya. Dosennya enggak pernah magang. kamu udah lulus boleh boleh ngeplokin boleh aja. Udah enggak tergantung sama dia lagi. Ya, gitu. Magang. Biayanya minta ke BPSYMI untuk magang itu. Lu jangan main-main. salah sendiri Butri nyuruh saya ngomong. Terserah aja. Gitu. Ya. Nah. Jadi pengembangan inovasi produk, riset, pengembangan macam-macam itu di sini tepatnya. Alatnya lebih canggih daripada alatnya pabrik. Pak Sobor udah ngeliat alat-alat di sini belum? Bener nih. Jangan sampai asosiasi gak pernah ngeliat alatnya di sini. Gitu. Ya. Sorry. Gitu. Nah yang ketiga peranannya apa? Pelayannya perusahaan, pelayannya industri kita ini. Pusat pelayanan kepada industri. Ya. Jangan kamu akademik dibutuhkan industri. Kebalik. Apa yang kita layani? Layani sertifikat kompetensi, layani bagaimana jasa produksi mesin-mesin yang hebat itu tadi dipakai ngelayani industri. Industri yang butuh mesin, yang industri yang tidak punya mesin, motong di sini, buat di sini, silahkan. Ini saya buat tahun 2017 loh. Bukan ngarang saya. Ya. 2017 kalau dilihat data bisnis itu. 2017 untuk membangun ini mulai ini. Mungkin 2016 kali mulainya ya Pak ya. Atau mungkin 2015 ini saya buat. Ya. Kita ngelayan industri. Layani apa? Sertifikat kompetensi, layani jasa produksi. Layani pengujian. Saya pengen di sini ada tempat pengujian produk furniture. Ya. itu yang harus dilakukan Pak. Tuh. Itu kira-kira Pak sekalian, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai ini berubah. Berubah apa ya? Berubah apa ibu? Berubah arah menjadi akademi. Tidak. Ya tidak. Jangan. Kita adalah pelayanan industri. Kita bersinergi dengan industri. Kita bersama-sama dengan industri. Kita melayani industri. Nah sekarang saudara-saudara sekalian ini arah dan pengembangannya. Kita sekarang sudah mengeluarkan lagi kebijakan baru. Dalam rangka menyiapkan SDM industri yang kompeten tadi. Untuk mendukung pertumbuhan industri tadi. Apa kebijakan barunya? Kita sudah mengeluarkan yang namanya corporate university. Coba. Hebat gak? Apa penyataan corporate university? Lihat. Gitu. Ya. Udah keluar bukunya. Dan bahkan sudah tetapkan peraturan menteri pak. Dan dia nomor berapa itu? Seribu berapa? Seribu sembilan. Tahun 2021. Kelanjutan waktu saya menjabat dari reposisi satu reposisi dua sekarang menuju corporate university. Ya stagnan satu tahun setengah. Saya meninggalkan dunia. Gitu. Sekarang bangsa ditarik lagi untuk membantu. Sebagai tenaga ahli di BPSJB. Walaupun satu saya dosen. Sama. Dosen kok ngomelin dosen? Salah saya tadi. Saya tadi ngomel karena tenaga ahli ya. Karena tenaga ahli. Gitu. Ya. Umur saya sudah 63. Maka gak bisa lagi menjabat saya jadi dosen. Bisa umur sampai 65 tahun. Tapi kalau perasaan saya sih masih umur bangsa 36. Tiga berapa gitu ya. Perasaan. Perasaan. Apalagi ngeliat yang nyanyi ini tadi bagus banget gitu ya. Gitu. Saya panggil itu siapa tadi. Wan. Sini Wan. Yang nyanyi itu kamu nyewa apa mahasiswa itu. Oh mahasiswa pak. Ya udah bagus. Yang bagus suaranya. Suaranya bagus. Saya kira tadi nyewa dari luar. Rupanya mahasiswa. Harus kreatif begitu. Ya. Nah. Makna dari corporate university saudara-saudara sekalian ini ada 199 lembar bukunya itu. Ya. Kita susun selama 4 bulan. Apa prinsip dari corporate university? Maknanya adalah itu hanya strategi. Hanya cara. Hanya metode untuk mencapai visi dan misi. Untuk mencapai apa yang saya sampaikan tadi. Yang ujungnya bisa mendorong pertumbuhan industri. Melalui penyiapan SDM industri yang kompeten. Itu hanya cara. Ya. Hanya cara. Strategi. Nah. Artinya corporate university adalah organisasi pembelajaran. Namanya organisasi itu adalah sekelompok orang bekerja sama. Kan gitu ya bu ya. Untuk mencapai tujuan bersama. Harus belajar. 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 Dan belajar. Di organisasi mana saja. Kamu setelah lulus bekerja. Kamu tidak berhenti. Terus belajar. 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 Sehingga kompetensi Anda meningkat. Bisa melakukan apa? Bisa melakukan inovasi. bisa melakukan efisiensi. Bisa meningkatkan produktivitas. Bisa melakukan perubahan mindset. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Kalau kita merapkan corporate university ini. Ya. Sama juga kalau corporate university ada di pabrik ada di perusahaan. Kalau organisasinya atau orangnya belajar-belajar dan belajar terus maka bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Bisa meningkatkan jumlah konsumen. Bisa meningkatkan produktivitas. Bisa meningkatkan efisiensi produktivitas. Dan bisa meningkatkan kemajuan perusahaan. Itulah makna daripada corporate university. Ya. Jangan puas dengan yang sekarang. Gitu. Harus belajar-belajar dan belajar. Apa yang harus dilakukan oleh politeknik dalam rangka menuju ke arah corporate university tadi. Apa yang harus lakukan? Ini ada eksplorsi gak? Ada di sini? Ada ya? Mana tadi? Wakilnya mana? Ah iya. Sip. Gitu. Bagaimana menjalankan corporate university? Bapak dan saudara-saudara kalian. Khusus di politeknik. Tidak hanya politeknik kendal tapi utamanya politeknik kendal sekarang ini. Yang pertama bahwa politeknik kendal ini misinya eh visinya apa? Yaitu menjadi politeknik industri furniture yang excellent bertarak atau berdaya saing global. Excellent berdaya saing global. Jadi peranan air porsi nanti eksporsi bisa masuk di situ. apa yang harus dilakukan? Ada tujuh langkah yang harus dilakukan oleh politeknik ini kalau kita akan menghasilkan SDM industri furniture yang kompeten dan berdaya saing global tadi. Yang pertama adalah sekolah kita kebetulan sudah menerapkan dual system. Kita dual system bertarap berstandar global dual systemnya. Jadi bantuan air porsi bantuan industri membangun sekolah dual system tidak bisa terlepas daripada industri. Tidak bisa karena kita ada praktek di kampus dan praktek di industri. Kalau di Jerman 50% ada di kampus 50% ada di pabrik. Kalau kita masih setiap akhir tahun 4 bulan setiap akhir tahun 4 bulan kalau di Jerman sekolah itu seminggu 5 hari 2 hari di kampus 3 hari di pabrik 2 hari di kampus 3 hari di pabrik itu bisa dijalankan kenapa? Karena kampusnya ada di pabrik bukan di pabrik kampusnya berdekatan dengan perusahaan kalau kita kan tidak terpencar sampai ada yang kecerbon ada yang kemana tadi Bali susah maka 4 bulan itu yang pertama yang harus dilakukan jadi perlu kerjasama dengan industri yang berikutnya sistem pembelajarannya menggunakan stand yaitu perpaduan antara science teknologi apa lagi engineering dan matematik jadi sistem pembelajarannya seperti itu jangan hanya ngomong belajar yang berbasis projek menghasilkan suatu produk tertentu selamat siang Pak Bupati sedikit lagi Pak Bupati sedikit lagi jadi saya ulang lagi bahwa Poltec kendali ini mau dikemanakan tadi saya katakan dengan corporate university kita jadi menjadikan politeknik industri furniture yang excellent dan bertarap atau berdaya saing global apa yang dilakukan dual dua sistem dikbut baru mau link dan mat kita sudah tinggalkan link dan mat itu sudah menuju kepada dual sistem dual sistem kita pun masih bancik kalau kita bandingkan dengan Jerman tadi saya katakan sudah berkali-kali ke Jerman bukan sombong bagaimana kita kerjasama dengan Jerman dan itu perlu dukungan industri tanpa dukungan industri kamu tidak akan bisa jalan yang berikutnya yang kedua adalah penelitiannya harus bercipat ratan ayo melakukan penelitian untuk inovasi produk furniture untuk pengembangan teknologi furniture untuk kebutuhan industri furniture itu yang kedua yang harus dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa maka tugas akhirnya harus produk hasil akhirnya tugas akhir jangan kata-kata saja tapi produk produk yang berkualitas produk yang berkualitas kalau hasilnya produk tidak kualitas jangan terpacang di sini bu biar di belakang saja tadi hasilnya komlot itu hasil T.A. tugas akhirnya produknya bagus atau tidak bagus minimal saya dapat satu meja yang saya tertarik saya bawa pulang karena saya tertarik sampai tahu nanti Pak Bupati tertarik semua furniture yang ada di Kabupaten Kendal menggunakan produknya sini hanya memberikan bahan memberikan apa-apa nanti yang kerjakan masyiswa misalnya begitu misalnya nih bu ngindir aja kalau iya ya enggak apa-apa kan gitu ya desainnya kamu yang mendesain nah yang ketiga adalah pengabdian masyarakatnya pun disini bukan pengabdian masyarakat yang sekitar seminar dan sebagainya pengabdian masyarakat yang untuk pengembangan IKM jadi dosen-dosen ini melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan untuk pembinaan IKM membangun kemitraan IKM memberikan penyuluhan IKM memberikan pembinaan IKM dan seterusnya sehingga IKM industri furniture bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan ini produk IKM ini juga besar sekali ekspor kita ke luar negeri sehingga bisa mencapai target presiden tadi ekspor kita bisa 5 miliar USD tadi untuk industri furniture dan terbesar ekspor furniture dari Jawa Tengah gak ada ngandalkan teman lain mungkin hampir tiga berapa persen separuh lebih ya Pak Arwin 50% lebih itu dari Jawa Tengah bukan Jawa Barat tempatnya Pak Sobor enggak bukan nah yang ketiga yang keempat tujuh langkah tadi dalam langkah membangun politeknik yang ekselen tadi dan berdasarkan global apa kita kembangkan yang namanya digital capability center untuk satelitnya PD yang ada Jakarta bangun jangan kalah dengan SMTI Pontianak semua mesin pasang sensor ada control room nanti control room connect dengan PD Jakarta jadi teknologi yang kita terapkan di dalam proses produksi di workshop itu sudah menggunakan teknologi 4.0 pikirkan kamu jangan betul-betul aja bantu yang sudah lulus kamu punya ide bantu disini setuju setuju yang kelima apa yang dilakukan di setiap politeknik harus dibangun inkubator bisnis yang terintegrasi Pak Arwin Pak Sobur kita tidak hanya menghasilkan kompeten menjadi tenaga kerja tapi kita bagaimana bisa menghasilkan para wirausahawan baru tadi ada dua yang wirausah dan cocok itu pas menjadi wirausah rambutnya gondrong karena seni ini kan seni sentuhan seninya disini gitu jadi terintegrasi jadi koinkubator bisnis bukan berjalan sendiri tapi gandeng asosiasi gandeng pelaku usaha industri gandeng direktrat jenderal gandeng BPSCMI dan BDI untuk pelatihannya jadi pelatihan biar dibiayai BDI kita penyelenggaranya alat jangan kita ambil alat biar dibiayai dari di CNIKM untuk bantuan tadi wirausah tadi atau minta pengguna siapa tahu membantu rakyatnya yang wirausah untuk memberikan alat tapi ide-nya dari kita ya inkubatornya disini itulah namanya inkubator yang terintegrasi inkubator bisnis yang kolaborasi antar sektor atau antar stakeholder yang ada nah nanti Pak Stanley Master Stanley bantu membina industri kecil yang ada sekitar sini ya Stanley ya ya setuju gitu yang berikutnya lagi yang ke-6 tinggal satu lagi yang ke-6 adalah mengembangkan karena sekolah kita sudah berbasis kompetensi kita harus terus mengembangkan skema kompetensi skema kompetensi kompetensi apa yang dibutuhkan perusahaan kita layani belum ada SKK ini apa bikin SKK ini harus begitu jangan kita jalan aja industri nya butuhnya apa gak bisa nah yang terakhir yang ketujuh mengembangkan kelas industri jadi corporate in corporate university yang kita bangun kamu sudah kita tuntun apa yang kamu lakukan ini 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 menuju yang ekselen dan berdasar yang global tidak ngarang sendiri gitu mengembangkan kelas industri eh industri tadi saya katakan kalau kamu butuh tenaga kerja industri furniture yang kompetensi tinggal lapor kesini kita akan cetak ada beberapa cara satu yang program reguler ada kelas khusus ini kelasnya Vina furniture 10 kelasnya Vina furniture 10 lagi kelasnya Ligna 10 lagi kelasnya siapa itu yang reguler nah ada lagi mengembangkan D1 di pabrik-pabrik biayanya dibiayanya BPSM D1 di pabrik di pabrik di pabrik butuh mau apa kurikulumnya kita desainkan dosennya instrukturnya kita bikin alat prakteknya kita begitu sehingga industri itu benar-benar mendapatkan keuntungan mendapatkan tenaga kerja industri yang kompeten tadi di pabrik-pabrik dan itu banyak kita kembangkan tidak hanya furniture seluruh sektor kita kembangkan nah yang ketiga yaitu melalui diklat 3N2 ayo saya gak perlu D1 lama pak setahun saya gak perlu D3 tiga tahun pak saya butuh mendesak pengen tenaga kerja tentang finishing industri industri furniture ayo latihan tiga minggu sebulan tinggal ngomong dimana pelatihannya bisa disini maka saya minta butri bangun workshop tentang finishing karena lemahnya furniture kita di finishing salah satu tinggal bilang nanti dilatih yang latih dosen yang latih industri biayanya dari mana dari BPCMI dari BDI ini Pak Bupati saya lapor kita ini tau satu tahun saja untuk D1 itu berapa pada dia hampir seribu ya pak ya seribu pak dibiayai penuh yang diklat train one untuk sektor industri itu pak Bupati kita mungkin sampai 50 ribu orang kenapa gak dimanfaatkan oleh pemuda ayo ganteng industri kemarin saya buka D1 di mempawah ya pada dia di mempawah tapi syaratnya apa diklat D1 tentang industri langsung diterima bekerja kalau diklat hanya main-main diklat saja sorry ya gak usah yang rekrut siapa silahkan rekrut industri itu saya rekrut pak dari SMK tapi kompetensi yang kita butuhkan kurang ayo desainkan pelatihannya kita latih tapi selesai pelatihan Bapak terima jadi anggaran kami bermanfaat bagi masyarakat bermanfaat bagi industri gitu itu yang disatu sampai ke diklat perinduan jangan steksil saja alas kaki saja yang kita bantu udah jenuh lah ya furniture masih ketinggalan itu asal sebab-sebab sekalian saudara-saudara sekalian Pak Bupati sudah hadir terima kasih Pak Bupati ya atas kehadirannya ini sangat apa kita berikan apresiasi kepada Pak Bupati yang masih muda punya jangkuan ke depan yang sangat jauh saya tadi menceritakan bagaimana saya mulai membangun politeknik disini susahnya mencari tanah Pak sudah kita keliling kemana-mana berbulan-bulan mentoknya di kawasan tapi lebih bagus itu saja Pak Bupati terima kasih mohon maaf kalau agak mohon maaf ke dosen-dosen kalau agak keras boleh kan mohon maaf ya boleh ya saya tadi bangga sekali kalian sudah bekerja semua itulah salah satu hasil yang sudah kita petik tinggal kita tunggu setahun dua tahun yang akan datang kamu bisa memajukan industri furniture apa tidak kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bupati Kendal Bapak Diko Ganinduto BSC terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam prosesi wisuda Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kain penyerahan penghargaan wisudawan terbaik Politeknik Tahun Akademik 2020-2021 yang akan diberikan kepada Saudari Meidita Putri Pramesti Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furniture Dimohon kepada Bapak Bupati Kendal Bapak Diko Ganinduto BSC untuk dapat menyerahkan penghargaan dan didampingi oleh Direktur beserta Bapak Gadi Marhadi dan juga Bapak Stanley Kemudian Bapak Mujiono Hajime Bapak 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 Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama penerima penghargaan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama penerima penghargaan. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama penerima penghargaan. Terima kasih. 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 teknologi khususnya di bidang furniture yang ada di Indonesia ini. Saya sampaikan juga untuk para wisudawan, wisudawati yang baru saja wisuda yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa kita harus bisa bekerja secara ikhlas, kita harus bisa bekerja secara baik karena harus kita sama-sama yakini bahwa kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi harus bisa membawa nama baik tentunya politeknik yang ada di Kabupaten Kendal ini yang dibawahi oleh Kementerian Perindustrian dan harapannya dimanapun semuanya bekerja bisa memberikan yang terbaik dan saya minta juga untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh dan memiliki mentalitas ke depan agar wisudawan, wisudawati ini semua punya mentalitas ke depan untuk bisa membuka sendiri pabrik-pabrik furniture yang ada di Indonesia agar memiliki mentalitas untuk bukan bekerja di suatu perusahaan tapi membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu yang harus menjadi cita-cita kita semua karena perlu diketahui di era pandemi seperti ini data tidak bisa berbohong bahwa angka pengangguran dan kemiskinan ini meningkat bukan hanya di Kabupaten Kendal tapi Indonesia secara umum. Jadi ada adik sekalian yang semuanya sudah mendapatkan pekerjaan ini perlu diapresiasi dan perlu benar-benar dihargai dan berikan yang terbaik di perusahaannya semuanya agar bisa ke depan juga belajar untuk bisa membuka sendiri akhirnya bisa membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lainnya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati tentunya di tengah tantangan dan persaingan yang cukup ketat ini agar bisa terus membangun optimisme kepercayaan diri yang tinggi untuk membuktikan bahwa alumni poleg teknik industri furniture dan pengelolaan kayu kendal mampu berkiprah di dunia industri baik nasional maupun internasional. Kami yakin dengan proses pendidikan yang telah dilalui selama ini telah memberikan bekal yang cukup bagi kalian untuk memasuki dunia kerja teruslah kembangkan potensi yang kalian miliki agar memberikan sumbangsi bagi perkembangan industri nasional. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati terakhir kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan di poli teknik industri furniture dan pengelolaan kayu kendal. Kami berharap kemitraan ini dapat terus dilanjutkan dalam meningkatkan kontribusi dan kerja cerdas demi memajukan poli teknik yang kita cintai ini. Dan juga perlu saya sampaikan kita tidak akan berhenti di sini kemarin saya kali-kali berkunjung ke poli teknik yang ada di kawasan industri kendal harapannya ke depan akan kita kembangkan lagi Pak karena kita juga memiliki potensi tentunya di bidang furniture dan insya Allah ke depan nanti bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan oleh teknik yang ada di kawasan kendal agar ke depan bisa lebih banyak lagi melahirkan potensi-potensi tentunya bagi para pekerja yang ada di kawasan kendal. Demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati semua dan juga selamat kepada saudari Medita Putri Pramesti sebagai wisudawan terbaik program studi desain furniture dengan IPK 3,90. Tepuk tangan sekali lagi. Semoga Allah SWT terima kasih kepada Bapak Diko Ganinuto BST dimohon kepada Bapak Bupati untuk menuju ke depan panggung dan kami persilahkan kepada Bapak Dadi Merhadi Kapus Diklat BPSDMI beserta Bapak Stanley Presiden Direktur KAIKA Bapak Mujiono Tenaga Ahli BPSDMI Bapak Fauji Saberan Staf Ahli BPSDMI Bapak Ahmad Sanusi Staf Ahli BPSDMI Bapak Abdul Sobur DPP Himki Indonesia Bapak Wiradadi Suprayoga DPP Himki Indonesia Bapak Bernadus Arwin Komite Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kain untuk foto bersama Bupati Kendal dan dimohon untuk Senat Akademik untuk bisa berdiri Terima kasih kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk terima kasih 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 Terima kasih. 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 Kayu meninggalkan ruang upacara Hadiri dimohon berdiri Kauria musiditu Chuken estu sumus Vast ju-chutta, chuken trutta Vast molesta, selve trutta Nostra bebi humus Nostra bebi humus Viva tamba rymia Viva professores Viva tamba rymia Viva professores Viva pildrat huon livet Viva pengrat huon livet Semper si in flore Semper si in flore Kauria musiditu Chuken estu sumus Kauria musiditu Chuken estu sumus Vast ju-chutta, chuken trutta Vast molesta, selve trutta Nostra bebi humus Nostra bebi humus Viva tamba rymia Viva professores Viva tamba rymia Viva professores Viva tamba rymia Viva professores Semper si in flore Kami persilahkan kepada Bapak Diko Ganimduto BSC Untuk foto bersama mahasiswa Hadirin dimohon untuk duduk kembali Kami persilahkan kepada Direktur Ibu Dr. Anda Tri Ernawati MSI Beserta Pembatu Direktur 1 Bapak Alfani Risma Nugroho Beserta Pembantu Direktur 2 Ibu Penny Sofianti Dan juga Pembantu Direktur 3 Bapak Supardi Dan kami persilahkan juga Kepada Wisudawan dan Wisudawati Teknik Produksi Furniture Untuk bergabung berfoto bersama Universitas Assalamuala Gerak Ang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.